Warga yang berada di Dermaga Perikanan Nusantara Pengambengan Kabupaten Jemberana selasa sore dihebohkan dengan terbakarnya tiga kapal pengangkut ikan di perairan setempat. Kapal Bina Santos TKV-8 dan Maluku milik PT. Cilacap yang berkantor di Benua Denpasar ini terbakar saat hendak dibawa dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Kabupaten Jemberana menuju Pelabuhan Benua di Denpasar. Tahir, Kepala Cabang PT. Cilacap mengaku saat kejadian dua kapal ikan yang terbakar ini dalam kondisi rusak dan mati mesin. Saat hendak ditarik dengan satu kapal ikan menuju Pelabuhan Benua tiba-tiba saja kapal yang menarik dua kapal lainnya terbakar dan merembet kedua kapal yang ditarik. Beruntung, sembilan ABK dan Nahkoda yang berada di tiga kapal naas ini berhasil selamat setelah diselamatkan kapal pengangkut ikan lainnya yang berada tidak jauh dari lokasi kapal yang terbakar. Terbakar Ada mesin tapi nggak bisa hidup. Ya kan ditarik lah kalau dia mau dibawa ke benua itu. Oh gitu. Oh iya. Nah, yang terbakar pertama apa Pak? Maluku. Maluku yang narik lagi ya? Yang narik terbakar. Lalu merembet kedua kapal ini Pak? Iya, karena yang diaganteng ini kan maju terus dia muda, kan langsung merembet gitu. Makanya terkena itu. Yang pertama yang mana? Yang narik kapal mana? Sana apa yang sini? Yang ini yang narik? ABK-nya berapa Pak? Semua total semua yang ada di kapal? Sembilan. Sembilan semua ya? Informasi gimana Pak? Ya, informasi. Ya, ada di pindah, ada di evakuasi ya. Di evakuasi ya. Dua mati. Tiga kapal naas ini merupakan kapal ikan yang dititipkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Jembrana dari Pelabuhan Benua dan Pasar selama pelaksanaan G20 kemarin. Pemilik kapal maupun ABK tidak dapat berbuat banyak dan hanya bisa menunggu kapal habis terbakar dan tenggelam. Atas musibah ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. IGDRD ke Kompas TV Jembrana, Bali Jembrana, Bali